Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara semua, mahasiswa untuk mata kuliah perubahan sosial dan pembangunan. Pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu tentang perubahan sosial dari perspektif teori sistem dunia. Seperti kita ketahui, tokoh dalam teori ini adalah Wallestine. Saudara-saudara semua, Wallestine membagi tiga daerah geografis, yaitu daerah sentral, pinggiran, dan semi-pinggiran dari tata ekonomi kapitalis dunia. Yang pertama adalah daerah sentral. Secara umum, Pase penurunan sistem ekonomi dunia memberikan pengaruh yang sama terhadap untuk semua wilayah. Permintaan dan keuntungan menurun. Untuk mempertahankan tingkat laba tersebut, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, yaitu mengurangi biaya, khususnya adalah biaya produksi, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi atau dengan meningkatkan pengambilan nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Sedangkan yang kedua, yaitu meningkatkan pangsa pasar yang dapat dilakukan dengan penjualan di bawah harga pasar, melakukan kebijakan monopoli, atau mengambil manfaat dari kebangkrutan pesaing. Meskipun demikian, hampir semua pelaku perekonomian dunia, yaitu dengan pilihan kebijaksanaan yang hanya sedikit yang berhasil. Oleh karena itu, Pase ini juga berarti menyediakan kesempatan untuk timbulnya konsentrasi modal. Wallestine melihat bahwa konsentrasi modal tidak hanya terjadi pada tingkat perusahaan, tapi juga pada skala dunia, yakni pada keseluruhan tata ekonomi kapitalis dunia. Saudara-saudara semua, negara sentral tidak hanya berusaha dan bersaing untuk merebut wilayah koloni baru, mereka juga bertarung untuk memperolehkan posisi ekonomi di antara mereka sendiri dalam tataran ekonomi kapitalis dunia, yaitu misalnya Belanda. Pada masa itu, kuatnya Belanda mampu menguasai industri pertanian, perdagangan, dan komersil. Tak lama setelah itu, untuk melawan hegemony Belanda ini, Inggris dan Perancis, menjalankan kebijaksanaan merkantilisme yang diharapkan mampu dalam masa persaingan ekonomi yang ketat, melindungi ekonomi dalam negeri mereka. Sedangkan yang kedua, yaitu wilayah pinggiran. Wilayah pinggiran itu tidak jauh dengan negara sentral. Negara pinggiran yang lebih bergantung pada industri bahan makanan pokok, menanggapi krisis abad 17-an, yaitu dengan berbagai alternatif kebijakan ekonomi yang tersedia. Menurut Wallstein, negara pinggiran juga menerapkan kebijakan penekanan biaya, khususnya adalah biaya produksi. Negara-negara pinggiran, yaitu negara Eropa Timur, yang merupakan berkumpulnya produsen besar dalam bahan makanan pokok, melakukan kebijakan penurunan biaya produksi dengan kombinasi kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik terhadap para tenaga kerja. Yaitu mana? Dalam rangka menaikkan produksi, para produksi melakukan pemberhentian sepihak dari perjanjian sewa-menyewa tanah yang sebelumnya telah saling disetujui dan kemudian memaksa para bekas penyewa tanah tersebut untuk menjadi budak atau tenaga kerja semi paksa atau bisa juga dengan tenaga kerja upaan. Dengan kata lain, mereka mengorbankan produsen kecil dan proseden penyewa. Sehingga berakibat apa? Yaitu akibatnya yang pertama adalah tenaga kerja memiliki waktu dan kesempatan yang lebih sedikit untuk menjadi produsen yang independen. Sehingga tidak lagi memproduksi produk yang memiliki nilai kompetitif yang berarti sehingga akan kalah bersaing dengan hasil produksi pengusaha besar. Yang kedua, negara pinggiran mulai tersedia peluang pasar yang telah ditinggalkan oleh pengusaha kecil. Di sini mulai ada perubahan pasar yang mereka miliki tidak berupa pasar dunia global tapi berubahan menjadi pasar regional. Seperti telah diduga sebelumnya bahwa pasar regional hanya mampu memberikan laba yang lebih sedikit bila dibanding dengan pasar global sebelumnya. Oleh karena itu, kemudian para pengusaha besar dari Eropa Timur berusaha memulihkan penghasilannya dengan menciptakan kembali industri kecil dan industri rumah tangga untuk keperluan pasar regional. Inilah yang menyebabkan munculnya industri tekstil bukan mewah dan industri perak di dimana? Yaitu di negara Eropa Timur. Bagi Werstein, lahirnya konsentrasi modal pada produsen besar di Eropa Timur berjalan seiring dengan kekuatan politik dan hukum. Oleh karena itu, tidak heran kemudian kekuasaan negara terus menerus berkurang seperti yang terjadi di Pulandia atau secara keseluruhan bergantung sepenuhnya pada negara-negara asing seperti Hungaria. Selain yang tiga adalah wilayah semi-pinggiran. Pada wilayah ini, negara semi-pinggiran Werstein membedakan berdasarkan proses lahirnya. Yang pertama adalah negara semi-pinggiran yang terjadi karena proses penurunan seperti Pulandia, Portugal, Spanyol mereka memiliki jalan sejarah yang tidak berbeda dengan negara pinggiran. Yaitu mereka mengalami penurunan kapasitas produksi sekaligus penurunan peranan negara. Portugis secara ekonomis menjadi satelit dan sabuk transmisi dari kepentingan Belanda dan kemudian Inggris. Sementara, Spanyol menjalankan peran yang sama untuk Perancis. Hal ini merupakan lahirnya proses diindustrialisasi Spanyol yang kemudian melibatkan proses pemindahan besar-besaran investasi modal dari industri ke pertanian. Sedangkan yang kedua adalah negara semi-pinggiran yang terjadi karena proses meningkatnya posisi relatif seperti Sweden menikmati beberapa keuntungan seperti negara sentral. Di sinilah mereka mulai menciptakan basis penarikan pajak yang kuat yang membuat mereka mampu melaksanakan kebijaksanaan merkantilis. Menurut Wellstein, negara semi-pinggiran inilah yang dengan cerdik melakukan kebijakan analisis politik yang selalu berpindah-pindah dan dengan pemanis kemampuan ekonominya yang mampu memanfaatkan suasana permusuhan di antara negara sentral dengan kepentingan pembangunan internal mereka. Saudara-saudara semua yaitu kita lanjut kepada kritik terhadap teori sistem dunia. Sejak pertengahan tahun 1970-an para pengkritik teori sistem dunia yaitu yang dipelopori oleh Jatlin 1984 menyampaikan kritiknya. Antara lain, apa? Yang pertama kritik dari Jatlin itu yaitu tentang persektif sistem dunia menyajikan gemerlapnya konsep sistem dunia. Itu seakan-akan merupakan sesuatu yang real dan material. Sehingga di sisi lain, perspektif ini telah hampir secara sempurna menimbulkan spesifikasi sejarah perkembangan pada tingkat nasional. Sedangkan yang kedua, kritik Jatlin yaitu tentang perspektif sistem dunia terlalu condong untuk mengunggulkan analisis stratifikasinya. Sementara di sisi lain, perspektif ini telah meninggalkan analisis kelas. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada wujud konsep sistem dunia. Di mana konsep sistem dunia hanya merupakan konsep apapun, sejauh manapun, dan sebesar apapun, konsep itu telah membantu peneliti untuk menguji dinamika global dunia. Jika demikian halnya, maka ketika konsep itu dipaksakan untuk seakan-akan atau bahkan sesungguhnya wujud dalam bentuk materialnya, yang terjadi kemudian justru konsep sistem dunia ini tidak produktif. Jika demikian, maka tidak lebih bahwa konsep sistem dunia justru akan mengganggu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitiannya. Dalam hal ini, Jatlin menegaskan bahwa West Lertin sebagai berikut. Yang pertama, menurut Jatlin, West Lertin yaitu telah memberi wujud reifikasi yaitu apa yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalis dunia dan telah membaik membalik proses sejarah yang real yang dalam kandungan hubungan global ini sesungguhnya tercipta. Sistem dunia seakan-akan telah membebani tugas ekonomi tertentu pada dirinya sendiri dan pada bagian-bagian wilayahnya. Dan kemudian, beberapa bagian wilayah itu memiliki metode produksi yang berbeda satu sama lain. Demikian seterusnya. Apa yang terjadi di sini justru teori yang akan yang seakan bebas ruang dan waktu ini telah diberi satu wujud atau wajah kehidupan atas dirinya sendiri dan kemudian mampu memaksa agar segala realitas sosial dapat dipahami oleh bangunan teorinya. Jika demikian halnya, maka kini kategori teoritis yang telah disusun dan dimiliki akan selalu memaksa realitas sosial untuk selalu atau sesuai dan tunduk dengan tesis yang sebelumnya telah dibangun. Proses reifikasi dapat dilihat pada hasil karya tentang kolonialisme Bergensen dan Skorberg yang menyatakan bahwa kualitas organik yang khas yang dimiliki oleh teori sistem dunia yang demikian ini akan membantu sistem itu untuk menarik dirinya sendiri dan sekaligus mengatur kembali dalam tatanan sosial dalam tatanan sosialnya jika sistem ini mengalami kesulitan. Dalam penjelasan ini tampak jelas bahwa kualitas organik sistem ekonomi dunia dipakai untuk menjelaskan kataristik kolonialisme. Ketika persoalan muncul kolonialisme akan lahir kembali yaitu sebagai alat yang secara lebih jelas dan lebih kuat untuk memulihkan dan mengatur kembali struktur bertingkat dari sistem dunia. Sedangkan yang kedua yaitu menurut Jatlin yaitu telah menyiapkan penjelasan sejarah yang teleologis yang seakan-akan tanpa sepengetuannya. Dalam hal ini peristiwa sejarah sepertinya digunakan untuk menjelaskan asal-usul sistem ekonomi dunia. Tetapi di sisi lain seluruh peristiwa sejarah yang digunakan untuk menjelaskan ini tampak seperti dipaksakan yaitu untuk harus selalu harus terjadi dan karena sistem ekonomi dunia memerlukan keberadaannya. Saudara-saudara semua tanggapan terhadap kritik yaitu juga menanggapi kritik itu bahwa yang pertama reifikasi pengkritik yang menuduh Wallerstein mengikuti langkah teorinya Talcott Parsons telah mencoba memberikan wujud material dari sistem dunia sebegitu rupa seolah-olah memiliki kemampuan dan daya hidup. Contohnya adalah sistem dunia dikatakan mempunyai kapasitas untuk membagi tugas dan beban kepada berbagai pembagian wilayah dunia yaitu mana sentral semi pinggiran dan pinggiran dan memberikan penghargaan kepada masing-masing wilayah tersebut berdasarkan tugas dan beban yang ditanggungkan. menjawab kritik tersebut kita lihat bukunya Palat di 1988 dia mengatakan bahwa sistem dunia bukan merupakan konsep yang reifikatif karena desakan perspektif dunia untuk menggunakan unit analisis dunia hanya berlaku pada dalam ketika melakukan penelitian. Serupa dengan hal tersebut ketika perspektif ini menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi kapitalis dunia hanya bermaksud untuk sekedar menyampaikan hipotesis dalam rangka teori sistem dunia. Justru dengan hal ini perspektif ekip sistem dunia yaitu membantu peneliti untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh pada kekuatan yang berada di luar jangkauan kemampuan masyarakat atau dikenal dengan ekstra sosial force. Yang kedua yaitu bisa membantu peneliti untuk memberikan koreksi yang dilakukan oleh para pemerhati analisis kelas yang hanya memperhatikan secara tidak sepadan pada kekuatan global dan pengaruhnya terhadap pembangunan nasional. Kekuatan dinamika global dapat mempengaruhi pembangunan nasional pun dapat memberikan kesempatan untuk terciptanya permulaan dari serengkan proses perubahan sosial. Secara jelas Westin mengatakan bahwa kita tidak dapat menganalisa secara jenih dan canggih dari setiap fenomena sosial sekalipun tampak teramat mikro tanpa meletakkan fenomena sosial tersebut sebagai salah satu ilmen yang dibatasi oleh sistem yang real yaitu sistem ekonomi kapitalis dunia. Di dalamnya sungguh fenomena sosial itu berada. Demikian dulu saudara-saudara semua atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaumafiq ila'umantarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. selamat menikmati